Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita akan bahas materi berikutnya dari kuliah pengantar kimia farmasi, maaf, pengantar kimia medisinal. Oke, tiga pertemuan terakhir di kuliah kimia medisinal kita akan membahas tentang Drug Discovery, Design and Development atau penemuan, desain, dan pengembangan obat. Ini tiga tahapan dan kita akan bahas dalam tiga pertemuan berturut-turut. Tapi sebelum kita masuk ke masing-masing subtopik bahasan, apa itu discovery atau penemuan obat, bagaimana desain obat, bagaimana pengembangan obat, ini sedikit pengantar tentang sejarahnya atau tren. Tren dalam penemuan, dalam penemuan, desain, dan pengembangan obat. The past, pada masa lalu. Oke, bagaimana sih tren penemuan, desain, dan pengembangan obat di masa lalu? Ternyata di masa lalu, sebelum abad 20, obat-obatan, obat-obat yang kita gunakan itu lebih banyak ditemukan, didesain, dan berasal dari alam. Dari alam, mereka sudah mulai bagaimana mereka ketika menggunakan obat-obatan itu berasal dari herbal, atau dan obat-obat tertentu, terutama yang diisolasi. Mereka sudah mulai berpikir ketika suatu bahan, misalkan suatu tanaman itu memberikan efek untuk pengobatan, berarti ada senyawa khas yang bertanggung jawab terhadap terjadinya efek. Nah, maka pada saat itu mereka mulai mengisolasi dari suatu tanaman, diisolasilah apa sih senyawa yang bertanggung jawabnya ini. Nah, pada masa ini, contohnya adalah yang berkembang pada masa itu, misalnya adalah penemuan morfin, morfin dari opium, kemudian kokain dari daun koka, quinine dari bak, kulit kayu, kulit kayu pohon cincona atau pohon kina. Nah, ini pada masa lalu pengobatannya berasal dari, rata-rata berasal dari sumber alam, produk-produk alam, kemudian selain diisolasi juga mereka sebenarnya sudah mulai bagaimana kalau senyawa yang dari hasil alam itu kemudian mulai disintesis juga. Mulai disintesis. Nah, pada masa lalu ini, sebelum abad ke-20, penemuan obat itu lebih ke coba-coba. Murni ya, trial and error. Jadi, ketika kita menemukan suatu masalah, kita ingin mencari obat tertentu, kita nyoba sekian banyak obat, sekian banyak bahan di screening, sampai dihasilkan mana yang aktif. Ini pada masa sebelum ini, sebelum abad ke-20 ini juga sudah mulai banyak berdiri pabrik-pabrik farmasi besar yang diantaranya masih ada sampai sekarang. Kemudian fokus mereka pada masa itu fokusnya adalah mencari lead compound, mencari senyawa-senyawa yang aktif. Aktifitasnya seperti apa, target kerjanya seperti apa, pada masa ini rata-rata belum diketahui. Kerja obat ini pada target yang mana atau berinteraksi dengan molekul apa, protein apa, pada masa ini belum dipahami. Yang pasti mereka hanya isolasi, isolasi bahan alam, isolasi bahan alam, kemudian diuji aktif atau tidak. Kalau aktif kemudian digunakan. Soal mekanisme kerjanya seperti apa, pada masa itu belum begitu dipahami, belum begitu jadi apa ya, belum jadi kebutuhan untuk mempelajarinya. Itu sejarah obat, penemuan, desain dan pengembangan obat pada masa lalu. Nah bagaimana dengan sekarang? Sekarang trennya berbeda. Kalau dulu mikirnya pokoknya ada senyawanya dulu, nanti diuji deh aktif atau tidak aktif. Nah kalau sekarang itu kebalikan. Sekarang belajarnya adalah dari menentukan targetnya dulu. Kita mau mendesain obat seperti apa, gampang. Yang penting targetnya dulu apa, kita tentukan dulu. Targetnya mana, nanti kita sesuaikan. Obat yang akan kita desain harus seperti apa. Dalam penemuan, desain dan pengembangan obat sekarang, itu dibagi menjadi beberapa tahapannya. Nah salah satunya adalah tahapan dalam drug discovery atau penemuan obat. Nah tujuan dari drug discovery atau penemuan obat adalah menemukan lead compound. Senyawa lead compound atau istilah dalam bahasa Indonesia ini adalah senyawa penuntun. Nah tahapan yang harus dilalui sampai mendapatkan lead compound atau senyawa penuntun itu satu, memilih penyakit atau menentukan penyakitnya. Jadi kalau kita mau menemukan obat, kita mau menemukan calon obat. Untuk menemukan calon obat kita tentukan dulu penyakitnya apa, kita mau mengobatin penyakit apa. Jadi kita cari obat, bukan cari penyakit. Ini kebalikan dengan fase yang pada masa lalu, di mana mereka pokoknya cari senyawanya dulu, nanti senyawanya aktif sebagai apa, itu rosa nanti. Itu berarti cari penyakit. Nah kalau di trend modern, itu lebih cari obat. Ada masalah, sekarang masalahnya apa, ada penyakit apa. Nah kita cari, kita tentukan penyakitnya. Oke, misalkan kita mau menentukan obat anti-hipertensi. Misalkan, jadi penyakitnya sudah jelas hipertensi. Kemudian setelah kita menentukan penyakitnya, kemudian menentukan targetnya. Untuk dapat menemukan obat anti-hipertensi, kita harus tahu bagaimana sih patofisiologi hipertensi itu. Hipertensi itu terjadi karena ada gangguan pada bagian apa. Reseptor yang berpengaruh apa saja, protein yang terlibat pada hipertensi apa saja. Nah kemudian kita baru tentukan, mana sih di antara target-target yang mungkin itu, yang akan kita pilih sebagai target kerja kita. Tuh, pertama, yang kedua adalah menentukan target. Yang ketiga adalah identifikasi bioasai. Itu artinya menentukan aktivitas dari, ini biasanya menentukan metodenya, nanti mengujinya, targetnya saya sudah punya, kemudian nanti saya bisa mengetahui apakah suatu senyawa saya itu aktif atau enggak terhadap target yang sudah kita tentukan. Nah ini butuh metode, metode pengujian. Metode kita jadi menentukan metode pengujian. Metode pengujiannya mau kayak gimana sih? Supaya kita tahu mana senyawa yang aktif, mana yang tidak. Nah ini di tahap ketiga dari penemuan obat. Kalau sudah, oke. Jadi sarana untuk mengujinya sudah ada, targetnya sudah ada, kemudian yang keempat tinggal mencari lead compound-nya, senyawa penuntunnya. Ini menentukan senyawa penuntunnya, kita tentukan, kita pelajar lagi. Kemudian sampai dapat lead compound. Kalau sudah dapat lead compound, kemudian tinggal isolasi dan pemurnian, dilakukan isolasi, mengisolasi, dan memurnikan lead compound jika perlu. Kenapa kok jika perlu? Ya, kalau misalkan gini, ternyata lead compound-nya berasal dari tanaman. Sudah diketahui, ini berasal dari sumber tanaman. Berarti kan kita harus mengisolasi. Kalau sudah diisolasi, harus dimurnikan. Dimurnikan. Nah, bagaimana metodenya itu kita pelajari di sini? Bila perlu. Artinya kalau misalkan senyawanya memang sudah kita ketahui dari awal, sudah tahu senyawanya murni, sudah tersedia senyawa murninya, berarti kan kita tidak perlu lagi isolasi dan purifikasi. Dan yang terakhir, tahap yang terakhir dari penemuan obat adalah menentukan struktur dari lead compound jika perlu. Ini juga. Apa jika perlu? Ya, kalau strukturnya memang belum diketahui, artinya kita sudah mengidentifikasi di sini dia aktif sebagai lead compound. Tapi strukturnya seperti apa, kita belum tahu. Misalkan kayak tadi dari sumbernya, dari sumber tanaman, ini biasanya misalnya dari sumber alam, bahan alam. Bahan alam sudah diisolasi, di purifikasi. Strukturnya seperti apa? Nah, strukturnya belum tahu, maka kita harus melakukan elusidasi struktur atau determinasi struktur. Tapi kalau memang sudah diketahui, ya berarti dua langkah ini tidak perlu. Itu untuk drug discovery atau penemuan obat. Jadi dari penemuan obat kita dapat lead compound atau senyawa penonton. Senyawa penonton itu apa? Nanti kita bahas. Oke, intinya itu kita tahu dulu dari penemuan obat, kita harus menghasilkan yang namanya lead compound. Nah, setelah dapat lead compound, kita masuk ke tahap drug design atau mendesain obat. Tahapan dalam mendesain obat itu ada empat tahap yang harus kita lalui. Yang pertama yaitu mengidentifikasi hubungan struktur aktivitas. Struktur senyawa dengan aktivitasnya hubungannya bagaimana? Kita pelajari di sini. Setelah itu kita mengidentifikasi farmakopor, dari senyawa lead compound yang tadi yang dihasilkan di penemuan obat, farmakopornya apa saja? Kita tentukan. Farmakopor itu apa? Nanti kita juga jelaskan ya di drug design. Kemudian, kalau sudah ketahuan farmakopornya, lakukan perbaikan atau improve interaction target. Kita memperbaiki bagaimana interaksi di antara target dengan lead compound-nya tadi. Di sini dikatakan adalah improve farmakodinamik. Sudah tahu ya farmakodinamik itu hubungannya kan adalah interaksi antara target dengan molekul obat. Kalau farmakodinamiknya sudah baik, berikutnya kita tinggal lakukan improvement pada sifat-sifat farmakokinetik. Jadi, kalau misalkan sudah diketahui di sini, di interaksi farmakodinamiknya sudah baik, artinya efek aktivitasnya sudah baik, kita tinggal lakukan perbaikan sifat-sifat farmakokinetik. Kita perbaiki absorpsinya, distribusinya, metabolismenya, dan ekskresinya. Itu tahap dalam drug design. Dari drug design ini harusnya diperoleh senyawanya dari hasil drug design itu dihasilkan. Kalau tadi di drug discovery itu kan dapat namanya lead compound. Kalau dari drug design, kita itu harusnya dapat yang namanya NCA. NCA, New Chemical Entities atau Entitas Kimia Baru. Dapat yang namanya NCA. NCA, New Chemical Entities atau Entitas Kimia Baru. NCA itu kemudian masuk ke tahap drug development atau pengembangan obat. Di pengembangan obat, NCA yang kita peroleh dari drug design ini, kita patenkan. Supaya mendapatkan hak patennya. Dipatenkan, didaftarkan sebagai patent. Kalau sudah dipatenkan, berikutnya adalah dilakukan uji praklinis. Uji praklinis. Uji praklinis. Uji praklinis itu artinya uji pada hewan percobaan. Ini untuk melihat profil metabolisme, toksikologi, dan stabilitas. Pengujian stabilitas. Kemudian studi farmakologi dan lain-lain. Setelah lulus uji praklinis, kemudian mendesain, melakukan desain sebuah proses produksi. Sudah diuji praklinis, kemudian kita desain proses produksi. Mau dibikin sediaannya seperti apa, produksinya bagaimana. Berarti ini, di sini, sudah masuk teknologi farmasinya di sini. Kita buat sampai dapat sediaan yang layak untuk diberikan. Kalau sudah jadi sediaan yang layak, sudah bagus sediaannya, kemudian dilakukan uji klinis. Diuji pada manusia. Jadi, menguji ke manusia itu sudah dalam bentuk sedia-sediaan. Lakukan uji klinis. Setelah uji klinis lulus, lolos. Kemudian langsung didaftarkan dan pasarkan obat. Kalau sudah lulus uji klinis, dan boleh didaftarkan produknya dan dipasarkan. Akhir, make money. Balik modal. Balik modal apa? Untuk penelitian dari drug discovery, design development, itu kan tidak sedikit dana yang dibutuhkan. Banyak dana. Maka di sini pasti tinggal mikir cari untung. Itu sekedar pengantar. Terima kasih telah menonton!